musik nah teman teman ini adalah hasil daripada pemangkasan tahap kedua nah untuk melakukan pemangkasan tahap kedua seperti apa nanti sebesar apa nanti bahan yang akan teman teman buat nah teman teman disini bisa perhatikan seperti ini sekelilingnya nah nantinya ini untuk keterusannya teman teman ya nah donasi yang ini saya pakai untuk terusannya ini nanti programnya kecil teman teman ya atau bokel bahan ponsel wasmol nah teman teman disini bisa perhatikan pelakarannya dan ini saatnya kita melakukan program akar kenapa kita melakukan program akar agar akar-akar yang masih kecil itu bisa cepat perlumbuannya seperti ini ini masih kecil akarnya nah nanti diharapkan ini akarnya besar ya besar setelah kita melakukan program akar nah teman teman bisa perhatikan seperti ini seperti ini keadaannya nah sekarang coba saya akan bongkar dulu teman teman saya akan bongkar dan saya akan memperlihatkan kepada teman teman bagaimana tangannya sekalian saya akan lakukan pemangkasan nah kita korek-korek dulu teman teman nanti baru kita akan bersihkan ini banyak akar masih kecil-kecil nah untuk mengambat pertumbuhan akar yang dominan kita bisa melakukan pemangkasan teman teman nah seperti ini kalau bahan monselwa itu kita program misalnya kita pangkas setelah kita pangkas kita pangkas lagi dia akan membesar membesar di bawah nah ini kita akan membesar ya karak-kara yang besar menunjukkan nah seperti ini maksud saya dan saya akan menunjukkan hasilnya nah kalau ada akar tunjang teman 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 ke bawah karena ini kita tanam di ground nah itu teman teman potong ya potong teman teman tambah tatakan dan nanti akarnya agar menyamping nah ini masih ada akar teman teman aman nanti setelah ini tumbuh akar baru gini kita akan press teman teman nah yang di belakang ini nah nanti ini kita akan press untuk selanjutnya setelah ini keluar akar nah ini sudah saya bersihkan tadi teman teman ini saya bersihkan tadi nanti kita tinggal beri salep nah kita olesi salep nanti dia akan lebih cepat untuk penutupannya nah nanti setelah ini kita akan timbun ini teman teman ya kita akan timbun dengan media nah oke teman teman untuk selengkapnya nanti saya akan update kepada teman teman bagaimana perkembangan bahan bonsai luar vogel ini nah oke teman teman saya sahabat bonsai setelah 3 bulan ini kita akan lihat bagaimana perkembangannya nah teman teman disini bisa perhatikan setelah saya melakukan pemangkasan ya 3 bulan yang lalu ini masih tetap tumbuh subur dan juga ini narik ini buktinya sudah mau jalan kambiumnya dan untuk sekarang bagaimana cara kita memaksimalkan lagi akar akar ini disini ada 2 akar ini dan yang belakang sini teman teman bisa perhatikan nah seperti kata saya dulu sekarang saya akan melakukan pengepresan akar yang ini agar ini tidak terlanjur membesar nantinya agar akar ini juga terjadi perpecahan nah teman teman ya kita akan bongkar ini ya kita akan lihat mungkin ada akar yang saya akan arahkan untuk menata bagaimana perangkakannya kira-kira mana-mana saja kita akan menikmati selamat 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 menikmati